Nah tema kita kali ini adalah Kita tuh mau membahas terkait Menanti sok-sok pemimpin baru Saham-saham ini berpotensi cuan By the way sebelum kita masuk Ke tema Pembicaraan kita hari ini, aku mau sapa-sapa dulu Sobat cuan nih, halo halo Sobat cuan, gimana portofolionya Semoga cuan ya, karena 2 hari ini Ternyata IHSG itu menghijau Kemarin itu di hari Kamis Tepat setelah kita melakukan Pencoblosan, itu IHSG Gap up dan naik Sekitar 1,3% Saham-saham, beberapa saham Banyak yang gap up, kayak SMGR MBMA, terus juga Saham-saham perbankan gitu ya Bahkan kemarin itu IHSG Itu net buy asingnya itu Net 2,3 triliun Dimana asing itu melakukan pembelian Di saham-saham blue chips Yang ada di Indonesia, nah hari ini IHSG masih Positif, yaitu ditutup Menguat 0,44% Ada beberapa saham yang sudah terjadi Aksi taking profit, seperti SMGR, terus juga Oh sorry, JSMR, MBMA Tadi yang aku lihat hari ini Koreksi, tapi ada saham-saham yang tetap Mengalami kenaikan, seperti misalnya Saham-saham perbankan, terus juga ada Telkom yang hari ini Naik ke 4.150, dimana 4.150 ini adalah area Resistance kuat dari Telkom itu sendiri, dan juga saham-saham Selama lainnya ya tentunya Nah, sobat cuan kalau misalnya Sobat cuan mau ada pertanyaan terkait saham Atau juga instrumen investasi lain Boleh banget Nanya langsung Bisa tulis di kolom question box Yang ada di sebelah kanan Ya, biar pertanyaan teman-teman Gak ketutupan Sama teman-teman yang keluar masuk Nah, kita tuh mau bahas Terkait hasil quick count gitu ya Hasil quick count Sekarang angkanya udah 98% Yang dimana dari hasil quick count ini Pasal nomor 02 itu Itu menang gitu ya Hasilnya gitu Nah, ketika ini Diumumkan pada Hari Rabu Besoknya itu IHSG kita langsung diapresiasi Secara positif atau secara baik Dengan kenaikan dari harga-harga saham Dan juga pembelian dari asing itu sendiri Artinya apa? Artinya investor Banyak investor Termasuk juga investor asing Yang melihat Pemilu kita itu Atau hasil pemilunya itu Sesuai dengan ekspektasi mereka Dan mereka banyak yang senang Sama hasilnya Sebenarnya bukan cuma sama hasilnya Tapi juga dengan Ngelihat pemilunya ini Ternyata berjalan damai loh Meskipun ada pro dan kontra Tapi tetap terhitung Yaitu berjalan Apa? Damai Akhirnya bikin Fun-fun asing Pede untuk masuk ke saham-saham Di Indonesia Meskipun Kayak saham-saham perbankan itu Naiknya kemarin-kemarin Padahal udah cukup tinggi gitu ya Tapi mereka pede untuk Tetap masuk Nah kalau misalkan kita ngomongin Tentang kemenangan Pasal 02 ini Secara quick count ya Karena nanti Tetap finalnya Kita harus nunggu Dari KPU Seperti apa gitu ya Kita tentu tidak terlepas Dari program-program Yang mungkin saja bisa menguntungkan Beberapa sektor Atau juga saham yang ada di market Yang paling menarik Dari tujuh program Yang sering disampaikan oleh Paslo nomor 02 Setidaknya ada Tiga program yang menurutku Menarik dan berhubungan Sama saham-saham yang ada di market kita Yang pertama udah pasti Susu gratis Ini yang udah jadi isu Dari sejak debat capres ya Kayaknya Sobat Cuan Juga udah mulai banyak gitu ya Dari sejak debat capres Ngincar-ngincar Saham-saham susu Nah kalau ngomongin susu gratis Memang yang dibagiin di Indonesia Sedihnya adalah susu UHT Padahal UHT itu banyak Ininya ya Banyak gulanya Harusnya sih susu murni Tapi ya Setidaknya kita masih bisa senang Kalau misalnya mungkin kita punya Saham-saham dari susu itu sendiri Nah kalau di Indonesia Sebenarnya ada beberapa emiten Yang mereka tuh memang Bisnisnya itu jualan susu Yang pertama itu ada Ultra Jaya Yang kedua itu ada Cimori Yang ketiga juga sebenarnya ICBP ICBP ya Atau Indofood CBP Indofood CBP itu cuma kan Dia jualan Indomilk Tapi memang kontribusi terbesar Dari pendapatannya itu Lebih kejualan Indominya Tapi tetap juga ada Susunya di dalam situ Yang kedua Ada Cimori Lalu juga ada Ultra Jaya Nah kalau misalkan kita bandingin Dari ketiga emiten ini Dari secara Total revenue Memang yang paling banyak Menjual sosok itu Cimori dan juga Ultra Jaya Tapi secara valuasi Cimori itu dihargai Di price earning ratio Yang lebih mahal Dibanding Ultra Jaya itu sendiri Keduanya sama-sama Punya kinerja yang bagus Gross profit margin Bahkan net profit margin Dari Cimori itu Lebih tinggi Daripada Ultra Jaya Gross profit marginnya itu Sekitar 49%an ya Sobat Cuan Jadi kalau gross profit margin 49% itu artinya Apa sih Kolif Gross profit margin 49% itu artinya adalah Setiap susu Cimori yang dijual Perusahaan itu Mendapatkan laba kotor Sebesar 49% Jadi contoh Misalnya susunya Cimori itu Harganya 2000 rupiah Contoh ya Nah laba Gross profit marginnya Misalnya 49% Artinya laba kotor Yang dihasilkan perusahaan itu Sekitar 1000 rupiah Nah dari 1000 rupiah ini Baru nanti Dikurangin Sama biaya-biaya lainnya Seperti beban operasional Dan lain-lain Gitu ya Nah kalau Ultra Jaya Itu gross profit marginnya itu Aku nyontek data ya Itu gak sampai 40% Kalau gak salah itu diangka 32% Nah ini sama juga Cara Ngitung rumusnya Kayak tadi Jadi 32% Dari Pendapatannya Si Ultra Jaya Itu jadi laba kotornya Ultra Jaya Nah ini ada Argas Baru masuk Ini lagi dibahas Salah susu-susuan Ultra Jaya Sama Cimori Nah kalau dilihat Kedua emitton ini Punya debt to equity ratio Yang rendah juga Di bawah 20% Gitu Jadi hutangnya itu Kecil banget Gitu Hutangnya kecil Terus punya cash ratio Yang bagus Nah karena quality nya Sama-sama bagus Kita tinggal lihat nih Kira-kira Valuasinya mana Yang lebih murah Nah kalau misalnya Dibandingin Atau berdasarkan Rata-rata PI industri Ultra Jaya itu Lebih murah Secara price Earning ratio Dibanding Cimori Seperti itu Nah itu Satu program Yang menurutku Bisa menguntungkan Sebuah industri Yang kedua Kalau sobat cuan tahu Pak Prabowo Juga sempat Menggaungkan Ingin membangun Rumah sakit Yang lengkap Di tingkat kabupaten Gitu ya Nah rumah sakit Yang lengkap Di tingkat kabupaten ini Karena kalau sobat cuan tahu Ya memang di Indonesia Itu kekurangan Bet sebenarnya Kekurangan bet Itu maksudnya Kasur yang ada Di rumah sakit Dan juga Kekurangan tenaga Kesehatan Nah makanya Salah satu programnya itu Adalah Membuat rumah sakit Yang lengkap Di tingkat kabupaten Nah ini tentu Masih belum tahu ya Kira-kira nanti Programnya dijalankan Seperti apa Apakah menggandeng Rumah sakit Daerah Gitu ya Untuk pembangunan Atau menggandeng swasta Sebenarnya Kalau mau lebih cepat Proyek program ini Berjalan Harusnya gandeng swasta Karena kita tahu sendiri Kalau misalnya Yang disuruh bangun Itu kayak RSUD Itu pasti kan Butuh izin Yang lebih panjang Birokrasinya Dan lain-lain Dibanding Kalau misalnya Pemerintah Ngajak kerja sama Rumah sakit swasta Untuk bangun Rumah sakit yang lengkap Di tingkat kabupaten Nah kalau misalnya Nanti ternyata Ngejalaninnya itu Adalah ngegandeng swasta Tentu perusahaan Tentu perusahaan Rumah sakit yang TBK Ini diuntungkan Nah tapi kan Rumah sakit yang TBK Itu di IHSG ada Berbagai macam ya Ada Silo Siloam Ada Mitra Keluarga Mika Ada Hil Gitu ya Hermina Kira-kira mana nih Yang bisa kita Pantau gitu ya Atau kita masukin Watchlist Sambil kita Mengikuti Perkembangan Dari proyek ini Karena kalau sekarang Ngomongnya Itu masih terlalu dini Banget gitu ya Ngomongin ini kan Baru sekedar kemarin Deba Capres Mereka ngajuin program Tapi nanti dengan Seiring berjalannya waktu Baru kelihatan lebih jelas Apakah programnya ini Beneran dijalankan Atau tidak Nah di antara Ketiga emittan ini Hil itu Lebih diunggulkan Kalau misalnya Rumah sakit-rumah sakit Tingkat kabupaten ini Pemerintah menggandeng Perusahaan rumah sakit swasta Kenapa? Karena kalau Sobat Shulan tahu ya Hil atau Hermina Itu mereka Itu sebaran rumah sakitnya Sudah lebih banyak Di daerah-daerah Itu yang pertama Dan yang kedua Pendapatan dari Hermina Atau Hil ini Itu 71%nya itu Disumbang oleh pendapatan Dari pasien-pasien BPJS Nah BPJS itu sendiri kan juga Sobat Shulan tahu ya Masyarakat kita itu Mostly kalau misalnya Ke rumah sakit Masih banyak banget Yang pakai BPJS Jadi kalau Jadi kalau misalkan Kita ngomongin tingkat kabupaten Minus itu di tiap daerah Harusnya adalah Yang diajak kerjasama Memang yang biasa Nanganin pasien-pasien BPJS Seperti Hil ini Kalau Siloam kan Lebih di kota-kota besar ya Kalau Sobat Shulan tahu Waktu COVID-19 aja Itu si siapa namanya Si siapa namanya Si Loam tuh Nggak bisa terima Kayak Pasien-pasien yang Kayak COVID-19 Misalnya pakai BPJS gitu Jadi Hil memang lebih diuntungkan Kalau misalnya programnya ini Program untuk masyarakat Di tingkat daerah Oke Nah selanjutnya Ada program juga Kalau misalnya Sobat Shulan Sempat perhatiin Pak Prabowo Juga sempat bilang Pengen bangun 3 juta rumah Untuk mereka yang punya rumah Belum punya rumah Sebenarnya program ini Tuh bukan program yang baru Karena ini tuh Udah pernah dibuat juga Sama Pak Soeharto Tahun 1970-an Saat itu Ya Dimana Pak Soeharto Membangun banyak rumah Untuk masyarakatnya Supaya bisa punya rumah Nah Kalau di areanya Pak Jokowi Juga ada kan Sebenarnya pembangunan 1 juta rumah Walaupun Belum terlaksana 100% gitu Nah Kalau ngomongnya 3 juta rumah Untuk mereka yang belum punya rumah Ya biasanya kan Dibangunnya sama BUMN sendiri Cuma mungkin Yang Sobacuan bisa pantau Adalah saham yang mendukung Dari program ini Saham apa Perusahaan perbankan Yang mendukung KPR Rumah subsidi Yaitu adalah BBTN But Untuk BBTN Saat ini tuh Sekarang lagi ada Di area resistance ya Sobacuan Jadi walaupun menarik Secara program Dan juga diuntungkan Nanti ketika suku bunga turun Secara price actionnya Kita lebih baik White and see dulu Untuk BBTN Mungkin kalau Sobacuan Mau Lihat BBTN Area-area menariknya itu Di kisaran 1250 Kalau bisa dapat Di bawah 1250 Lebih baik Tapi Kalau misalnya Nggak bisa dapat Mungkin Sobacuan bisa cicil Di daerah 1250 Nah itu tadi Kira-kira ada Beberapa program Yang menurutku Menarik Oh ya ada satu lagi nih Kalau Pak Prabowo Sama Mas Gibran Bilang itu kan Pengen naikin gaji ASN ya Dan nggak main-main Naikinnya Itu sekitar 8%an Yang diutamakan itu Guru gitu ya Nah kenaikan Gaji ASN ini Diharapkan bisa Meningkatkan purchasing power Yang memang Di Indonesia itu Untuk beberapa waktu Belakangan ini Daya belinya tuh Menurun terutama Untuk kelas menengah bawah Karena inflasinya Makin naik Jadi bikin Harga Bahan pokok Atau Apa namanya Harga bahan-bahan Yang pentingnya tuh Jadi ikutan naik Akhirnya banyak orang Yang nggak punya duit Lebih Untuk Untuk Barang-barang Yang sifatnya Tersier gitu Karena uangnya udah keburu abis Buat bayar listrik Buat bayar angkot Buat bayar makan Yang mengalami kenaikan Nah diharapkan Kalau misalnya Gajinya ASN ini Beneran naik Purchasing powernya bisa naik Dan tentu yang diuntungkan adalah Saham-saham konsumer Nah saham konsumer yang mana Mau nggak mau Suka nggak suka Memang di Indonesia Rokok itu Masih Banyak peminatnya ya Walaupun sebenarnya Nggak sehat Dan rata-rata Orang-orang Yang perokok ini Kalau punya duit dikit Uangnya tuh diabisinnya Buat beli rokok gitu Lebih baik nggak makan Daripada nggak ngerokok Jadi teman-teman bisa pantau Saham-saham rokok Cuma gini Kalau rokok itu resikonya Adalah kalau misalnya Naik cukai lagi Itu yang jadi musuh Dari emiten rokok Terutama gudang garam Dan juga HMSP ya Kalau wismilak Nggak gitu terpengaruh Karena harga rokoknya Juga murah gitu ya Beda golongan Sama HMSP Sama GGRM Tapi selama Cukai nggak naik Harusnya Rokok-rokoan Bisa bagus gitu Nah Apa namanya Ini ada yang menarik ya Kalau misalnya Sobat Cuan tahu Kan Kalau Pak Prabowo sekarang Menang Periode kedua Sobat Cuan Itu kan banyak yang bilang Katanya Pak Prabowo Itu hubungannya kurang baik Kan Sama Bu Sri Mulyani Nah Kita tahu banget Kenaikan cukai yang masif itu Itu di eranya Bu Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Nah Sekarang tuh Udah banyak yang ngomong Wah jangan-jangan Kalau misalnya Pak Prabowo Ini jadi presiden Menteri Keuangannya Udah bukan Sri Mulyani lagi Jadi cukainya Nggak naik lagi Tentu kalau cukainya Nggak naik lagi Ini kan jadi sentimen positif ya Untuk saham-saham rokok Yang mana kita tahu Berarti Ini bateming Dari penurunan growth Dari kinerginya Sebuah perusahaan Karena Rokok itu Sobat Cuan Sebelum dulu naik Cukai Di tahun 2020 Marginnya itu tebel banget Tapi ketika naik cukai Bayangin Pita cukanya aja Itu Udah Ngambil 70% Dari beban Pokok penjualan Makanya ketika marginnya itu Turun Dibanding Sebelum tahun 2020 Harga sahamnya juga Turun lebih banyak Gitu Nah ini kata Harga Selain rokok Nika Soalnya mahal Karena HMS Nggak mahal Terus Rokok-rokok juga rutin Bagi dividen ya Jadi sebenarnya Sambil kalian nunggu Dividennya juga cukup Lumayan Kalau nggak salah Bisa 5% Nah Selain rokok-rokoan Tentunya ada konsumer Yang lain Dan menurutku Nggak cuma konsumer aja Kalau kita ngomongin Konsumsi ya Untuk sekarang itu Di era digital Konsumsi itu Nggak menulut Tentang makanan Pakaian Obat-obatan Sobat Cuan Menurutku Paket data itu aja Termasuk sama konsumsi Karena itu kan Udah jadi kewajiban ya Ibaratnya orang sekarang Mendingan Nggak bawa dompet Daripada ketinggalan Handphone gitu ya Daripada nggak ada internet Nah ini juga Teman-teman harus Pertimbangin Apalagi Mas Gibrin juga Pengen membangun Ekosistem Ekosistem digital ya Jadi Emitan-emitan Telco Seperti misalnya Provider Dan juga Torrent Boleh Sobat Cuan Perhatikan Cuma kalau Telco Telco tuh Maksudnya yang Devlo Eh bukan developer Provider Yang kayak Telkom Isat Telkom itu Udah deket-deket Resisten Jadi White NC dulu Isat juga Naiknya juga Udah cukup tinggi Mungkin yang Masih bisa Ada potensi Kenaikan itu Eksel Tapi harus Batasin Stop Loss Di Kalau misalnya Harga turun ke bawah 22.10 Lebih baik Cut Loss dulu Gitu Tapi untuk Tower-toweran Banyak yang Harganya tuh Udah pada Turun banyak ya Atau under value Misalnya TWR Terus juga Tebik Terus ada MTEL Yang sekarang Juga lagi Disupport Cari aja Yang kira-kira Dividendnya tuh Cukup menarik 3% ke atas Contohnya Misalnya Kayak MTEL Edge Gitu ya Kayak Telekom Sendiri Sudah ada Data 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 Oke Itu tadi Update dari aku Sesuai dengan Tema kita Coba sekarang Aku mau jawabin Pertanyaan-pertanyaan Kalian Nah ini Ada Anak Asi ITMG Ada kemungkinan Turun gak Katanya Kalau ITMG Aku melihatnya Saham-saham Kau Bentar ya Gak ada Sinyal Kalau saham KOL sih Aku melihatnya Terutama Untuk Saham-saham KOL Yang bagi Dividendnya Besar-besar Harusnya Masih akan Melanjutkan Penguatan Sampai Nanti Mendekat Waktunya Kamdet Kamdet itu Ketika Perusahaan sudah Melakukan RUPS Mereka Nentuin Kira-kira Mau bagi Dividend Berapa Biasanya Maksimum Dua minggu Itu Waktunya Kamdet Kamdet itu Tanggal Terakhir Kalian Memiliki Sebuah Saham Perusahaan Untuk Mendapatkan Dividend Tapi Seperti Yang Sering Aku Sampaikan Untuk Perusahaan KOL Ini Kalau Misalnya Sebu Cuan Mau Masuk Lebih Untuk Trading Jangka Menengah Dimana Memanfaatkan Momentum Pengumuman Dividend Jadi Artinya Kita Tidak Incer Dividend Karena Akan Kecendurungan Dividend Trap Ketika X Date Tapi Kita Trading Di Potensi Kenaikan Harga Saham Atau Mengincer Kapital Gainnya Kalau Misalnya Harga Saham Itu Di Apresiasi Market Sampai Nanti Perusahaan Membagikan Dividend Gito Nah Untuk ITMG Sendiri Untuk ITMG Itu Wilayah Wilayah Kalau Misalnya Sobat Cuan Mau Incer Itu Di Sekitaran Rp26.000 Rp26.000 Sampai Rp26.500 Kalau Misalnya Turun Kebawah Rp26.000 Sebaiknya Stop Loss Tapi Kalau Melihat Kayak Gini Price Action Harusnya Masih Bisa Ke Atas Cuma Mungkin Area-area Terbaiknya Di Sekitaran Rp26.000 Sampai Rp26.500 Oke Nah Ini Tadi Dari Backpack Trader Jadi Kalau Secara History Memang Kecenderungannya Industri Property Itu Menjelang Pemilu Banyak Yang White NC Baik Dari Investor Di Market Dan Juga Investor Yang Beli Propertinya Tapi Sekarang Pemilu Sudah Lewat Jadi Harusnya Sudah Tidak Ada White NC Lagi Gitu Nah Kalau Ngomongin Property Sebenarnya Katalis Utamanya Itu Adalah Suku Bunga Sobat Cuan Sebenarnya Ada Dua Suku Bunga Sama Commodity Boom Nah Commodity Boom Ini Sudah Lewat Sobat Cuan Makanya Kita Sebenarnya Nggak Bisa Ngarepin Saham Property Sampai Berbegar Begar Kecuali Pani Pani Itu Beda Cerita Sobat Cuan Pani Itu Nggak Ikutin Story Dari Suku Seperti Secara Keseluruhan Itu Sentimennya Dua Commodity Boom Dan Penurunan Suku Bunga Nah Kalau Penurunan Suku Bunganya Jadi Turun Tahun Ini Kalau Misalnya Bisa Lebih Dari Tiga Kali Tentunya Bagus Karena Kecenderungannya Masyarakat Indonesia Itu Beli Rumah Itu Banyakan Masih Melakukan KPR Kalau Suku Bunganya Tinggi Mereka Biasanya Nggak Mau Ngambil KPR Karena Bayangin Segala Sesuatu Tentang KPR KPR Ada Bank Lain Memang Yang Nyediain Kredit Kepemilikan Rumah Juga Tapi Kalau Misalnya Yakin Sama Program Tadi Rumah Tiga Jutanya Bptn Yang Lebih Diuntungkan Karena Memang KPR Itu Untuk Rumah Subsidi Gitu Ini Lucu Ini Dari Rizky Prabowo Intinya Prabowo Menang Udah Laka Nggak Usah Bahas Saham 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 Yang Miskin Tetap Miskin Yang Kaya Makin Kaya By the Way Itu Bahas Saham Bukan Cuma Di Momen Pak Prabowo Menang Atau Pemilu Tapi Udah Dari Bertahun Tahun Yang Lalu Kita Setiap Jumat Selalu Bahas Bahas Terkait Investasi Saham Dan Juga Instrumen Investasi Lainnya Oh Nih Ada Serok NFT Kemarin Pas Pemilu BTS Malah Naik Gak Sempet Beli Karena Jadi Anggota KOPPS Ya ampun Kasian Banget Yaudah Sabar Aja Dulu Siapa Tau Nanti Pas Halving Di Bulan April Ada Koreksi Ya Pada Berdoa Berdoa Aja So Nanti Ada Koreksi Yang Agak Gede Gitu Ya 10 Nanti Bisa Nambah Disitu Gak Usah FOMO Pokoknya Kalau Lagi Naik Gini Gak Usah FOMO Oh Paskat Rilias Pertanyaannya Sama Mevini Gimana Potensi Saham Bumi After Pemilu Memang Menariknya Kemarin Ketika Market Dibuka Yang Naik Itu Bukan Cuma Saham Lucip Tapi Saham Yang Related Sama Pasal Nomor 2 Itu Adalah Mereka Kolomerat Yang Ada Di Belakang Yang Mendukung Contohnya Itu Apa Namanya Contohnya Itu Kayak MBMA Karena Seperti Yang Kita Tahu Pak Boy Tohir Itu Pendukung 02 Karena Pak Rik Tohir Pendukung Pasal 02 Waktu IHSG Dibuka MBMA Naik 9% Meskipun Ditutup Positif 7% Banyak Yang Meyakini Saham Konglomerasi Lain Yang Menjadi Pendukung Pasal 02 Diuntungkan Juga Seperti Salah Satunya Adalah Saham Saham Grupnya Bakri Tapi Pesan Dari Aku Adalah Sobat Cuan Kalau Yang Kayak Gitu Biasanya Sentimennya Jangka Pendek Aja At The end Dalam Jangka Manjang Market Itu Akan Menilai Perusahaan Dari Dari Valuasinya Dari Prospek Perusahaannya Kira-kira Industrinya Akan Bagus Nggak 1-2 Tahun Kedepan Kira-kira Perusahaannya Sehat Nggak Kira-kira Perusahaannya Itu Untung Nggak Secara Kinerja Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Ditanya Potensi Saham Bumi Ya Kalau Menguat Itu Dampaknya Jangka Pendek Aja Jadi Kalau Misalnya Memang Suka Saham Call Ya Beter Cari Yang Memang Lebih Sehat Terus Bagi Dividen Gede Contohnya Kayak Apa PTBA ITMG ABMM Kak 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 Suaranya Berubah Ya Aku Emang Lagi Agak Batuk Kak ITMG Diholt Dua Tahunan Untuk Ambil Dividen Oke Kan Ya Kak Kalau Menurut Aku Kurang Sih Karena Jadi Kalau Saham Batu Barak Komoditas Itu Kan Tergantuk Harga Acuan Ya Sahab Acuan Jadi Kalau Misalnya Kamu Kalau Misinya Mohok Dua Tahun Kamu Harus Dua Tahun Dari Sekarang Ya Maksudnya Kamu Harus Punya Keyakinan 1-2 Tahun Kedepan Itu Harga Call Gak Lebih Rendah Dari Harga Saat Ini Harga Acuan Ya Kan Sekarang Itu Kan Coba Aku Nyontek Call Barca Nih Aku Sekarang Harga Call Berapa Sih Sobat Cuan Tahu Nggak Nih Aku Lagi Lihat Data Oh Sekarang Di 120 Dollar Kan Harga Acuan Call Itu Nah Kalau Kamu Mau Hot Dua Tahun Itu Kamu Harus Punya Keyakinan Harga Call Acuannya Enggak Lebih Rendah Dari 120 Dollar Apalagi Enggak Lebih Rendah Sampai Kebawah 100 Dollar Baru Itu Bisa Digolongan Saham Call Minim Resiko Untuk Diholt Sampai Dua Tahun Kedepan Karena Ibaratnya Enggak Ada Sentimen Yang Bisa Menurunkan Harga Saham Call Tapi Kalau Misalnya Kamu Rasa Kayaknya Dua Tahun Lagi Harga Call Tuh Nggak Akan 120 YS Dollar Maka Kamu Jangan Hold Nah Harga Acuan Call Itu Belum Tentu Masih Ada Di Harga Sekarang Potensinya Itu Turun Kebawah 100 Dollar Nah Kalau Udah Harga Acuan Call Itu Turun Maka Akan Mempengaruhi Revenue Perusahaan Kalau Revenue Dan Laba Perusahaan Turun Maka Akan Mempengaruhi Valuasi Perusahaan Akhirnya Mempengaruhi Harga Saham Yang Berpotensi Koreksi Lebih Lanjut Seperti Itu Oke Ada Lagi Pertanyaannya Kalau Nggak Ada Ini Udah Sisa Satu Menit Lagi Kalau Nggak Ada Kita Tutup Aja Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Pasca Ci Sahambang Udah Naik Banget Gue Tuk Collect Atau Bisa Wait And See Menurut Aku Wait And See Kalau Di Harga Sekarang Kan Akhir Januari Kan Pas Kita Live Cuap Cuan Juga Aku Udah Sempet Kan Maksudnya Sarannya Sobat Cuan Untuk Kalau Yang Mau Nambah Itu Waktu Yang Tepat Pada Saat Itu Gitu Saham Perbankan Kalau Sekarang Itu Harganya Udah Relih Karena Saham Perbankan Ini Mau RUPST Bulan Maret Maret Mereka Mengumumkan Bagi Devidan Kalau Udah Deket RUPST Ini Udah Cenderung Tinggi Nanti Takutnya Abis Kam Dat Itu Cenderung Koreksi Yang Dimana Kita Nggak Pernah Bisa Ngukur Koreksinya Bisa Sampai Mana Jadi Lebih Baik WNC Dulu Sabar Sabar Aja Siapa Tahu Nanti Kalau Misalnya Koreksi Koreksinya Cukup Dalam Baru Kita Bisa Tambah Lagi Disitu Oke Sekian Dulu Sobat Cuan Atas Waktunya Hari Ini Aku Mau Ngingetin Untuk Sobat Cuan Yang Tadi Ketinggalan Sama Live Kita Dari Awal Bisa Tonton Siaran Ulangnya Di Instagram Job Underscore Cuan Oh Ya Jangan Lupa Semua Yang Aku Sampaikan Tadi Disclaimer On Kalian Harus Analisa Secara Lanjutan Ya Jadi Analisa Mandiri Itu Penting Supaya Kalian Punya Conviction Supaya Kalau Misalnya Market Koreksi Kalian Enggak Bingung Saham Ini Kira-kira Mau Diapain Ya Karena Kalian Udah Punya Keyakinan Atau Udah Punya Analisa Sendiri Jadi Aku Cuma Bantu Aja Cara Analisanya Tetap Semua Balik Lagi Keputusan Jual Dan Beli Saham Google Podcast Dan Anchor Podcast Kita Disharin Secara Ulang Di CNBC Indonesia Kom Bisa Streaming Atau CNBC Indonesia TV Biasanya Tayang Itu Jumat Setelah Jam 7 Dan Weekend Aku Pamit Tundur Diri Sampai Ketemu Hari Senin Bye Semuanya